Terima kasih. Dan tidak usah praktik itu adalah kesediaan untuk bicara apa adanya. Bicara tentang pengetahuan dia. Nah ini yang sudah disampaikan oleh Panto-Panto. Kami diskusikan ini cukup panjang. Salah satu di antara pertanyaan pokok yang kita sampaikan, yang kita diskusikan adalah apakah dia akan mengakui sesuatu yang tidak dia lakukan? Kan tidak mungkin. Nah oleh karena itulah, maka beliau putuskan untuk membuat pengakuan seperti yang tadi disampaikan. Yaitu antara lain bahwa dia mendengar dari Oka, ada sejumlah orang yang terima uang. Dia dengar dari Andi, ada sejumlah orang yang terima uang. Dan tadi malam itu dikonfirmasi oleh Irfan. Saya kira, ya itu sesuatu yang sangat manju di dalam perkembangan cerita tentang siapa saja yang menerima uang. Saya kira itu yang mesti dilihat sebagai intikan baik. Tapi kalau persoalan ada nama Puan Harani, Pramono Anu, ada nama-nama lain juga yang disebutkan. Apakah Panto-Panto punya bukti kuat? Ini kan adalah nama yang disebut oleh Panto-Panto di Bukasidang dengan mendengar keterangan dari Oka, Andi maupun Irfan kan? Iya, itu yang jadi persoalan. Kita diskusikan betul kok itu kemarin. Ya akhirnya dia putuskan untuk menyebut itu. Karena bagaimanapun juga, kan yang diminta oleh penyidik pun kepada Panto-Panto itu untuk bicara apa adanya. Termasuk diantaranya bicara siapa saja yang dia pahami, yang dia dengar, yang dia ketahui, telah menerima uang. Makanya itulah yang disampaikan. Soal benar atau tidak benar, ini kan saya kira ya kita serahkan sajalah nanti kepada waktu. Sebab bagaimanapun juga, ini kan keterangannya dari Mada Oka Mas Agung. Yang kita juga dengar di persidangan, Oka selalu mengatakan lupa. Ini satu problem tersendiri. Tapi saya kira ya kita dengarkan ajalah kelanjutannya, kita lihat seperti apa yang terjadi. Yang kita dengar, kita dengar, kita dengar, kita dengar.